Assalamualaikum Mbak Masyuri, kenapa saya pun dimulai? Wa'alaikumsalam, Muhammad Baratuh, ya silahkan dimulai Mas Khairul Mokhlasin. Teruskan ke-laku Mbak Masyuri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pementoring pada malam hari ini, dan juga yang kami banggakan, teman-teman, mentoring pusatuh. InsyaAllah selalu dirahmati Allah SWT. Dan mari kita menjadikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat mengikuti mentoring pada jadwal hari Selim, tanggal 29 November pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Para mahasiswa semuanya. Ini Pak Imam Safawi join. Selamat malam Pak Imam. Assalamualaikum. Juga Mas Khawirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, para mahasiswa angkatan tahun 2021 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT masih memberikan kesehatan, kesempatan, dan khususnya yang paling penting adalah keimanan. Sehingga pada malam hari ini dalam kegiatan mentoring ini kita semuanya dapat berjumpa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat. Mudah-mudahan meskipun Zoom meeting, suasana di rumah masing-masing juga baik. Dan mudah-mudahan hasil yang kita diskusikan ini juga akan memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan keadaan kepada kita dan mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau telah ketika di akhirat nanti kita semuanya diakui sebagai umat beliau dan sekaligus mendapatkan safaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Para mahasiswanya, ini Panidia menyampaikan undangnya on camp gitu ya. Kenapa on camp? Supaya interaktif. Jadi nggak seperti saya ngomong sendirian gitu ya. Hanya berdua dengan Mas Khairul saja. Tolong di on campkan ya. Insya Allah kalau dalam malam hari mudah-mudahan jaringannya lebih baik daripada kalau siang hari. Tolong di on campkan. Dan nanti dalam diskusi kita ini saya tidak ngomong sendiri. Kadang-kadang sudah bertanya kepada adik-adik semuanya. Dengan berinteraksi seperti itu harapannya apa yang kita diskusikan meskipun tidak banyak. Tetapi mampu memicu adik-adik sekalian untuk mengamalkannya. Kalau kurang ya dikembangkan lagi pemahamannya dan kemudian direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa langsung dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Karena yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah satu hal yang sangat penting dalam kaitan dengan kehidupan keseharian kita. Saya izin share screen ya supaya diskusi kita lebih terarah. Jadi nanti tolong kalau di antara diskusi-diskusi ini kemudian saya bertanya kepada adik-adik semuanya. Nah ketika ada pertanyaan tolong dijawab begitu ya. Dengan begitu harapannya meskipun you meeting tapi kita tetap interaktif. Mohon izin saya akan share screen ya. Jadi materi yang diberikan untuk diskusi pada malam hari ini adalah tentang uhwa. Apa yang kita bicarakan? Yang pertama adalah bicara tentang makna uhwa supaya kita itu bisa mendalami menjiwainya gitu ya. Karena kita tidak mengerti maksudnya. Jangan-jangan kemudian uhwa yang mulia ini kita manai dalam pemahaman yang kesempit. Yang kemudian pada gilirannya justru bertentangan dengan makna uhwa itu sendiri. Yang kedua nanti kita akan bicarakan tentang macam-macam uhwa atau jenis-jenis uhwa. Dengan mengetahui macam-macam atau jenis-jenis uhwa ini harapannya kita bisa memahami uhwa secara lebih konferensi. Gak hanya parsial gitu ya tapi lebih lengkap. Nah selanjutnya supaya kita tertarik untuk mengamalkannya nanti juga akan kita diskusikan tentang manfaat uhwa itu apa ya. Dan yang terakhir kita akan diskusikan dengan menerapannya gimana nanti dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Bagaimana? Siap? Diskusi semuanya? Abdillah? Ada Abdillah? Lalu Abdillah? Abdillah? Ini ada nama Abdillah disini yang muncul ini ya. Pak denger suara saya, Pak denger ini Abdillah ya. Nah ini gimana caranya supaya kelihatan lebih banyak. Nah, Nazila, gimana kabarnya Nazila? Ya, Nazila dari Departemen apa? Apa Departemen apa? PWK. PWK, Pak. Yang kedengaran cuma terakhir saja. PWK? Iya. PWK berarti mahasiswanya Pak Ardi ya, PWK ya. Pak Ardi Maulidi, belum kenal ya. Masih belum pernah ketemu, belum pernah ke kampus soalnya ya. Mungkin belum diajar sama Pak Ardi ya. Kalau menurut Nazila, Tuhwa itu apa? Tuhwa itu apa? Dengar suara salah saya, Nazila. Apa Ukhwa itu? Belum kepikir ya? Persaudaraan. Persaudaraan. Sudah sedang ngerti ini ternyata ya. Makanya nanti kita tinggal banyak diskusi supaya persepsi kita sama. Ferry Setiawan mau menambahkan? Tadi katanya Nazila itu persaudaraan. Mungkin persaudaraan sama umat muslim. Sama umat muslim. Kalau benar-benar muslim enggak masuk kategori Ukhwa? Masuk sih. Masuk ya. Masuk yang mana itu? Kalau ada Ukhwa Islamiyah berarti hanya untuk muslim. Kalau enggak ada Ukhwa Islamiyah berarti semuanya umum. Ini kita lihat namanya apa gitu ya. Ada yang tahu? Ada Ukhwa itu disama Ukhwa Islamiyah ada Ukhwa apa lagi? Ada yang mau nambahkan? Pindidia Juwanita. Iya Pak. Iya mau nambahkan? Selain Ukhwa Islamiyah mungkin menurutnya saya baca ada Ukhwa Watlattoniah dan Ukhwa Basyariah atau Insaniah. Insaniah. Alhamdulillah. Iya jadi kalau Anda mau searching di internet ya ada semuanya itu. Tapi dengan diskusi begini harapannya kalau ada salah cetak, salah ketik, atau mungkin bahkan salah isi kita bisa mencermati bersama. Baik sekarang kita akan masuk ke makna Ukhwa gitu ya. Jadi Anda enggak perlu lihat tulisan yang kecil itu enggak perlu. Lihat gambar yang baik ini aja ada kuning, ada oranye. Ada hijau gitu ya. Jadi Ukhwa itu sebenarnya ya boleh dikatakan persaudaraan boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau persaudaraan seakan-akan itu saudara dalam artian nasab ya. Saudara kandung ya semacam itu ya. Nah dalam bentuknya unpenetral Ukhwa itu didefinisikan sebagai ikatan jiwa. Ini akan menghasilkan kasih sayang, cinta, dan kemudian penghormatan. Ini kasih sayang cinta itu jangan diartikan cinta antara laki-laki dan perempuan. Ya itu bisa, tapi itu hanya sebagian kecil sebenarnya. Cinta dan kasih sayang dalam artian yang lebih komperensi. Jadi kalau kita ada ikatan jiwa yang bisa menghasilkan kasih sayang, cinta, dan penghormatan. Respectiveness itu ya. Menghormati, menghargai. Itu hasilnya. Dampaknya apa? Kalau kita memiliki ikatan jiwa yang melahirkan adanya kasih sayang, cinta, dan penghormatan di antara kita. Itu dampaknya adalah kita mesti saling menghargai. Kita mesti cenderung suka menolong atau saling tolong-menolong. Kita mesti lebih memprioritaskan orang lain. Jadi tidak egois. Kita mesti friendly, ramah. Kita mesti mudah untuk saling memaafkan. Itu dampak dari adanya ikatan jiwa ini. Jadi kalau tidak ada dampak itu, belum namanya kuah. Jadi kalau kita memang sudah punya ikatan kasih sayang, cinta, penghormatan, penghargaan di antara kita. Tapi kemudian tidak menghasilkan efek. Suka membantu, saling menghargai. Kemudian menghilangkan ego dengan lebih mengutamakan orang lain. friendly dan kemudian mudah memaafkan. Itu belum dinamakan uhua yang sebenarnya. Nah, uhua ini bisa disebabkan oleh beberapa aspek. Misal, tadi yang dikatakan persaudaraannya. Saudara itu biasanya kesamaan dari sisi nasab. Orang tuanya sama, mbahnya sama. Begitu ya. Jadi keturunan dari kelompok yang sama atau orang-orang yang sama itu bisa mengakibatkan adanya uwa. Yang kedua bisa juga karena agama. Jadi orang yang beragama Islam rukun di antara mereka. Yang agama Kristen juga demikian. Yang Buddha juga begitu. Yaitu berarti dia uwa akibat kesamaan agama. Nah, ada yang lebih universal daripada itu. Apa? Lebih luas lagi. Karena kalau agama berarti antara Islam dengan Kristen misalnya, atau dengan Buddha. Atau Buddha dengan Kristen, ini akan bisa terjadi uwa. Padahal pada dasarnya bisa itu terjadi. Ya, contohnya bangsa kita sekarang ini gitu ya. Apa itu? Uwa kebangsaan. Satu bangsa dan satu tanah air. Jadi sejak 28 Oktober tahun 28, generasi muda, ya seusia Anda-Anda ini, dia menemukan berbangsa satu bangsa Indonesia. Bertanah air satu tanah air Indonesia. Dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Itu adalah bentuk ekspresi dari uwa yang diakibatkan merasa sebangsa. Punya kesamaan. Apa itu? Itu bangsa Indonesia. Nah, kemudian di samping kita itu punya uwa satu bangsa ini. Karena pada dasarnya manusia itu tidak hanya diciptakan oleh Allah dalam satu bangsa. Tapi bersangsa bangsa. Dan mereka punya identitas yang sama. Apa itu? Mereka adalah manusia. Maka bisa juga uwa itu ditimbulkan akibat kita merasa sesama manusia. Ini lebih luas lagi lingkupnya. Jadi lebih luas lagi lingkupnya. Jadi nggak semata-mata karena keturunan. Itu bisa saja kalau keturunan, orang yang seagama pun bisa tidak uwa. Makanya memang awal itu keturunan itu yang given ya. Given dari Allah sana gitu. Kita nggak bisa milih orang tuanya siapa. Nggak bisa kan. Tapi kemudian kita bisa memilih agama. Kita bisa memilih agama. Nasab kemudian diperluas jadi agama. Diperluas lagi sebagai satu bangsa. Bangsa kita nggak bisa memilih. Apalagi jadi manusia. Kita nggak akan bisa memilih. Ya Allah. Kehendak Allah. Kita menciptakan. Oleh karena itu, uhuah ini tidak boleh hanya kita maknai hanya karena faktor keturunan atau agama atau bangsa saja. Tetapi sekaligus ya bisa karena keturunan, diperluas seagama, diperluas bangsa, dan diperluas lagi sesama manusia. Dengan demikian, secara tadi sudah disampaikan oleh teman Anda tadi bahwa uhuah itu bisa kita bedakan jadi tiga. Ada uhuah islamiyah, ada uhuah watoniyah, ada uhuah basyariah atau insaniah. Jadi uhuah itu islamiyah berarti sesama muslim. Watoniyah berarti sebangsa dan setanah air. Basyariah atau insaniah adalah uhuah sesama manusia. Nah semuanya ini akan bisa berjalan dengan baik. Manakala dilandasi oleh keikhlasan karena Allah semata. Jadi nggak sampai kemudian kita itu karena mengedepankan uhuah watoniyah kemudian. Kita malah beralih agama. Nggak. Nggak akan pernah terjadi. Karena apa? Landasannya adalah karena Allah. Dan memang nanti kalau kita lihat di ayat-ayat yang saya kutipin nanti. Allah itu memerintahkan kita untuk tidak hanya rukun dengan saudaranya. Dalam artian saudara seketurunan. Rukun sesama muslim, rukun sesama bangsa, bahkan rukun sesama manusia. Uhuah insaniah atau basyariah. Yang kedua, landasannya adalah harus lido. Tapang dada. Menerima perbedaan. Karena pada dasarnya manusia ini diciptakan oleh Allah SWT berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arufu agar saling mengenal. Bukan kok saling berperang. Bukan kok saling menjelek dan bukan tetap. Lido. Lido itu rela gitu ya. Kalau ada perbedaan berbeda, ya kita sadar itu namanya juga manusia. Jangankan beda agama, saudara kembar saja itu juga ada perbedaannya. Makanya perbedaan itu suma puluh. Yang ketiga, landasnya adalah iman dan akhlakul karimah. Jadi iman, iman kalau kita ya, iman sebagai orang beriman, Islam mu'min ya, sebagai mu'min. Dan dengan akhlak yang baik. Karena kalau iman, maka kita nggak sampai terjadi kemudian menyamakan semua agama. Tidak. Kita tahu bahwa agama orang lain ya milik mereka gitu. Tapi kita meyakini agama kita yang paling benar. Meskipun demikian, kita nggak boleh kemudian meremehkan, menghina agama lain. Karena apa? Kuhwa tadi ada dasar apa? Saling mengertai. Kemudian, dalam komunikasi, digunakan komunikasi yang baik. Berbasis akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Dengan demikian, nanti bahwa ukhwa Islamia itu akan mengdasari ukhwa Watonia dan ukhwa Basra. Karena begini nanti. Tak mungkin akan kebentuk ukhwa Watonia kalau ukhwa Islamia sendiri tidak terbentuk. Makanya ini yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bahwa kita harus mencetakkan kerukunan. Dengan cara bagaimana? Tadi kasih sayang ya. Kemudian mencintai. Kemudian apa ini? Menghargai. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan itu sunatullah. Nah Pak, gimana Pak kita? Enggak boleh kemudian menyatakan bahwa agama lain itu salah. Ya boleh-boleh saja. Tapi, Dengan cara yang baik. Sehingga tidak menyakitkan. Sehingga kalau di antara sesama muslim ini sudah rukun, Maka kita akan bisa tingkatkan menjadi ukhwa Watonia. Dan kalau sebangsa ini rukun, kita bisa tingkatkan menjadi ukhwa Basra. Oleh karena itu, Gampang untuk menilai siapa sih yang bisa kita contoh. Ya pilihlah mereka yang tidak suka menjelek-jelekkan orang lain. Kan sekarang itu bukan main tuh di media sosial ya. Ada ya orang yang ya cerama, Tetapi kemudian menimbulkan kebencian. Seakan-akan dirinya sendiri yang benar. Yang tidak menilai benar-benar salah itu hanya Allah SWT. Kita hanya mengemukakan apa yang kita yakini. Bil hikmah wal ma'udatul hasanah. Dengan cara yang bijaksana. Dan apa itu argumentasi yang baik gitu ya. Pencerahan yang baik gitu ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Tidak harus nunggu apa ini. Tidak harus nunggu. Siapa yang tanya gitu ya. Tapi saya akan berusaha menyampaikan materi ini hanya sampai pada jam 8.30. Nanti yang 30 menitnya kita pakai diskusi. Nah, apakah ada dasarnya ukhwa islamiya itu? Ini Al-Khujurat ayat 10. Orang-orang beringat itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Supaya kamu dapat rahmat. Jadi, supaya kita dapat rahmat dari Allah SWT. Saratnya dua. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan sesama muslim. Sesama orang yang beriman. Dan kemudian takwa kepada Allah. Apanya kalau kehidupan tidak karu-karuan. Kehidupan kita tidak karu-karuan. Jangan-jangan kita ini tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama muslim. Jadi, kalau yang namanya saudara itu kan, apa istilahnya ya. Mesti merasa senasib dan sepenanggungan. Begitu ya. Oleh karena itu, kita harus menjalin komunikasi yang baik. Dalam suha hadis, imam muslim meriwayatkan rahwa Imam Bukhari ya. Riwayat dari Imam Bukhari ya. Dari Abdullah bin Umar ya. Dijelaskan bahwa atau diriwayatkan bahwa muslim itu adalah saudara-saudara muslim yang lain. Jangan berbuat anehaya dan jangan membiarkannya melakukan anehaya. Apa yang maksudnya jangan membiarkan melakukan anehaya? Jadi, kalau kita mengetahui seseorang mendolimi orang lain, maka yang kita selamatkan harus berdua-duanya. Baik yang diolimi maupun yang mendolimi. Katakan misalnya begini. Ada orang yang sedang berkelai, yang tidak seimbang. Yang satunya itu lemah, satunya itu kuat. Terusnya begitu lah. Sehingga kita bisa artikan yang kuat itu yang semana-mana terhadap yang lemah. Maka kita harus menyelamatkan baik yang lemah maupun yang kuat ya. Ini penting itu. Jadi contohnya begini. Misal, ada dosen gitu ya. Dosen misalnya. Terus kemudian entah itu salah omong atau salah ucap namanya juga manusia. Yang kemudian bisa dikonotasikan itu mendolimi mahasiswa gitu ya. Kita harus selamatkan itu mahasiswa. Tapi dosenya juga boleh kita selamatkan. Juga caranya kita berikan masukan. Apalagi zaman sekarang, masukan itu gampangnya bukan lain. Jadi harus kita punya kewajiban untuk mencegah terjadinya perkuatan aneaya. Yang kedua, harus membuat kebutuhan saudaranya. Kemudian yang ketiga, juga harus melonggarkan gitu ya. Kenapa demikian? Kalau orang itu suka membantu saudaranya, membantu kebutuhannya, melonggarkan kesulitannya sesama muslim, maka Allah akan melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu sedang ada yang bisa menolong. Yang ada yang bisa menolong, hanya Allah SWT. Oleh karena itu, ketika kita di dunia saling membantu kepada saham muslim, insya Allah nanti kita ada akhirat, kita akan dibantuin oleh Allah SWT. Akan diselamatkan dari kesulitan-kesulitan oleh Allah SWT. Bahkan juga dinyatakan, orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Makanya jangan suka menyebar aib orang lain, apalagi melalui media sosial. Jadi kita mari bergerak bersama-sama untuk menyadarkan masyarakat ini dengan cara bagaimana memosting yang baik, memosting yang baik. Kita harus lebih semangat daripada orang-orang yang memosting yang jelek itu. Dan memang sunatulunya begitu, orang yang berbuat jelek itu biasanya lebih semangat daripada orang yang berbuat baik itu. Kenapa? Karena berbuat jelek itu ada bantuannya, bantuan dari syaitan itu. Makanya kita harus mendorong diri kita supaya kita expose hal-hal yang positif. Bahkan kalau ada saudara kita yang punya aib, sebaiknya kita tutupi. Kalau itu kita lakukan, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Bahkan apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang aib, maksudnya orang yang kita doakan itu gak ngerti gitu ya. Gak ngerti kalau kita doakan. Maka malaikat berkata amin dan semoga kamu pun mendapatkan seperti itu. Memang mendoakan itu yang baik itu, yang kita doakan gak tahu. Nah ini kan salah kapra. Kalau di grup-grup itu kan malah diekspos itu, mendoakannya di situ. Bahkan kadang-kadang copypasta. Karena copypasta belum itu dibaca itu. Jadi sekedar copypasta yang lain kemudian diteruskan. Jangan sampai sebabnya itu. Anda harus baca minimal memahami. Kalau perlu ya ditulis dengan kalimat sendiri. Kemudian diekspos, disampaikan ke yang bersambutan. Tetapi lebih baik sebenarnya kalau dia diekspos. Mendoakan orang itu. Gak diekspos kepada orangnya. Jadi ini perintah dalam agama bahwa kita diminta untuk alin ukhwah Islam. Kemudian dalam hadis yang lain, seorang mu'min terhadap mu'min lainnya adalah laksana bangunan yang selalu mengwadah. Bagian satu dengan bagian yang lainnya. Jadi jangan sampai malah menggerogoti, menggerogosi. Gimana caranya? Banyak itu kan sekarang itu. Kadang-kadang saudara kita sendiri sama muslim untuk gak sadar. Mereka itu diperalat oleh pihak lain. Sehingga suka menjelitkan yang lain. Nuduh-nuduh bid'ah. Nuduh-nuduh sesat. Nuduh-nuduh kafir kepada pihak lain. Tidak. Kalau kita ingin menyampaikan pendapat kita, sampaikan saja dengan cara yang baik. Lupa kan belum itu ngerti. Yang ngasih idah ya itu Allah. Dan perintah Allah itu kalau kita berda'wah itu adalah Bahkan berdua pun ya dengan cara yang baik. Tak boleh saling menyakiti itu. Hanya sekali lagi pesan saya kepada Anda semuanya. Kalau ada pencerama yang suka menyalah-nyalahkan orang lain, dihindari itu. Mending Anda mengikuti cerama-cerama yang jelas keilmuannya. Kalau saya boleh merekomendasikan, paling tidak yang populer di Youtube itu yang mudah-mudah ya itu ada dua kan. Yang pertama itu Gus Bahak itu. Itu ilmunya bukan lain. Itu apa istilahnya karakter pesantren. Yang kedua karakter yang lebih tidak pesantren. Meskipun beliau-nya juga pernah pesantren juga. Yaitu Buya. Buya. Asari gitu ya. Belakang Asim. Buya. Kok lupa saya namanya. Ada yang ingat namanya? Ada yang kenal? Halo. Ada yang kenal namanya? Satu lagi yang yang ceramanya bagus. Orang masih muda, refer yang lengkap itu ya. Itu banyak di Youtube. Kalau Anda jumpai. Namanya adalah Arrozi Hashim. Dr. Arrozi Hashim. M.A. Itu kalau misalnya saya boleh nyebut nama itu. Rupanya tidak itu yang referensi yang lengkap. Ceramanya sejuk gitu ya. Karena kalau di media sosial itu kan tidak terkontrol gitu ya. Maka Anda berpandai-pandai memilah dan memilih gitu ya. Jadi karena sebagai satu tubuh juga dalam hati saluran disebutkan kalau ada bagian tertentu yang sakit maka yang lain akan ikut merasakan. Jadi contohnya kalau katakan lengan kita sakit ya terasa suatu bumeri yang semuanya. Gitu kan? Kalau misalnya kok kepala kita pusing ya seluruh tubuh rasanya enggak enak. Gigi yang sakit seluruh tubuh rasanya enggak enak. Nah itulah persaudaraan itu seperti itu. Ini persaudaraan bersama muslim. Sama orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah Uhu'wah Watonia. Jadi Uhu'wah Watonia ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Dalam bentuk ketika Nabi Muhammad menjadi kepala negara. Dia tidak memaksakan negara Islam, tidak. Tetapi dia membuat yang namanya Misakul Madinah. Biagam Madinah. Dan Biagam Madinah itu kalau kita apa istilahnya apa istilahnya itu ya kita kaitkan ya dengan dasar negara kita itu itu inline betul itu. Karena apa? Dasar negara kita ini Pancasila ini ya di apa dirumuskan oleh para ulama antara lain itu. Makanya nuansanya atau kontennya itu lebih mirip-mirip atau sama dengan biagam Madinah ini. Ini contohnya ada banyak ada 40 sekian pasal ya saya ambilkan 2 saja di sini. Pada pasal 25 dinyatakan kaum Yahudi dan dari Bani Auf adalah satu umat dengan mu'minin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri kecuali bagi yang golim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Jadi yang diperangi itu kejahatan, kendoliman. Bukan kok agama yang lain. Jadi ini di biagam Madinah. Bayangkan aja. Nabi dan waktu itu orang Islam juga relatif dominan. itu saja tidak meneklir negara Islam. Tapi menggunakan dasar yang memang selaras dengan Islam. Kemudian pada pasal 37 bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Dua-duanya diberikan ya kalau sekarang mungkin pajak gitu ya. Sama. Mereka, Yahudi dan muslim bantu-membantu dalam menghadapi musuh biagam ini. Jadi agamanya apapun bersama-sama melawan kepada mereka yang merusak biagam yang sudah disepakati. Kesepakatan yang dibuat. Mereka saling beri saran dan nasihat memenuhi janji melawan kianat gitu ya. Seseorang tidak memenuhi hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pemilihan diberikan kepada biak yang teranehaya. Bukan main itu. Jadi kalau kita perhatikan sila-sila di dalam pajak sila ada ketuhanan yang maha isa. Itu mengayami semua agama itu. Sertama Islam kalau menurut para kiai itu realisasi dari kukul wa-wahu ahad itu. Bahwa Allah itu isa. Kemudian kemanusiaan yang adil adalah berada. Gak ada kan yang bertentangan dengan Islam kan. Kita harus berbuat adil. Ada itu ayatnya. E'idilu wa akrobuli takwa. Jadi kita diperintah berkurat adil. Karena adil itu dekat dengan takwa. Dan itu terhadap siapapun adil itu. Gak hanya kepada saham muslim saja. Kemudian para ulama misalnya saja Yahya Syiasim As'ari. Dia lahir tahun 71 atau tahun 47 jadi dua tahun selama merdeka ini. mencetuskan konsep kubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Tentu juga diperjuangan didunggungkan oleh Kiyahullah Qasbullah. Jadi Kiyahullah menyatakan uqa islami harus diperlukan dengan perasaan tinggi dari warga negara untuk mencintai bangsanya. Perasaan tinggi yang sungguh-sungguh. Dari warga negara untuk mencintai bangsanya. Jadi sikap tanah air benar-benar benar-benar ditanamkan bahkan sampai menciptakan Mars Subhanul Waton. Intah tanah air. Kemudian Kiyahullah Sidiq ini yang tadi disampaikan oleh teman anda itu ada huwa islamia huwa watonia huwa basyaria atau insania itu sebenarnya dipopulerkan oleh Kiyahullah Sidiq pada tahun 84 ya 1884 itu ya itu mulai dipopulerkan itu ya hingga sampai sekarang terkenal itu ya nah ini saya tunjukkan ya Adam Arsub Banu Waton Ciptaan Kiyahullah Anda lihat ini ada yang bisa nyanyi ini enggak ya ada yang bisa nyanyi ini halo ada yang bisa nyanyi ini enggak Mars ini ini ada masih ada mahasiswanya masih Alhamdulillah ada yang bisa menyanyikan lagu ini enggak ya halo siapa mau nyanyi teman-teman ada yang bisa nyanyikan lagu siapa siapa yang nyanyikan supaya enggak ngantuk waktunya masih panjang kok hari jam 8 lebih sedikit siapa mau nyanyi silakan Vika bisa Vika halo Vika iya pak coba saya pernah dengar tapi saya kurang pernah dengar siapa ini Raihan Raihan ini on cam ini Raihan bisa siapa yang bisa siapa yang bisa ini pada semua gak bisa siapa yang bisa ya ayo on cam halo halo siapa yang bisa anda lihat anda lihat ini siapa ini siapa ini siapa ini siapa ini kalau gak kelihatan di layar saya siapa namanya anda Raihan 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 Berkelihatan Raihan coba Raihan 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 para Anda gitu ya Ayo berikan silahkan pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancamu kan binasa di bawah dulimu siapa datang mengancamu kan binasa di bawah dulimu ke bawah tangan ya lagunya apa enggak pas pasti apa yang penting isinya lihat lihat bagaimana itu para kiai zaman dahulu itu menanamkan cinta rasa cinta pada tanah airnya cintamu dalam imanku bukan main jadi cinta ke bangsa dan negara ke tanah air ini bagian dari imannya kemudian eh jangan halangkan nasib ini jangan jangan biarkan jangan apa jangan ya jangan biarkan lah ini harus diperjuangkan harus bangkit zaman itu kan zaman melawan penjajah ya makanya sangat relevan sekarang untuk menyemangati supaya kita mencintai tanah air kita dari siapa dari mereka mereka yang ingin merubah dasar negara Pancasila bahkan dikatakan ini Indonesia negeriku engkau panji martabatku jadi negara Indonesia itu martabat dari para generasi muda itu merusak itu berarti mencederai martabat kita semuanya dan dikatakan siapa yang mengancamu maka akan binasa di bawah Duli itu anu hamba ya Duli itu ya hamba lah pengikut ini apa coba nanti anda cek di sekarang tuh kan gampang di internet tuh bakar-kara sambil secara resapi maknanya yang ketiga itu adalah ukuah basariyah ukuah basariyah atau ukuah insaniyah ya ada dalilnya juga A'udzubillahimna syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyannasu inna kharaknak minda karin wa'umsa wa ja'anakum syu'uban waqlaba ila lita'arabu inna akramakum inna wa'alimun khawdihi Wahai manusia sungguh kami ya kami Allah selalu mencipta kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal Bukan lain Allah itu Kasanya kan segini kalau orang tuanya satu ya mesti akan satu suku faktanya enggak gitu Allah maha pencipta gitu kan ya Jadi bersama-sama dengan Nabi Adam ada yang kayak orang Cina itu putih sipit ada yang kayak kita sawo matang ada yang kayak orang Eropa kulitnya putih gitu-gitu ya Nah kenapa dibuat begitu supaya kita saling mengenal Dan yang paling mulia diantara kita adalah bagi Allah ya Itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah ya Jadi ini penting ya Nah jadi kalau di itu kalau kita apa Ditafsiris secara lebih detail begitu ya bahwa Kita memang diciptakan dari Nabi Adam sama Ibu Hawa gitu ya kemudian tapi kita Berkembang menjadi bangsa-bangsa suku-suku ya Berbeda warna kulit dan seterusnya tapi ini bukan dalam rangka untuk supaya saling menjelekan atau menghinakan satu sama yang lain Tapi supaya saling mengenal kemudian saling tolong menolong Uhuah menjalin uhuah ya Ini enggak boleh kita kemudian merasa kulit putih lebih baik daripada kulit hitam enggak Kulit sawo matang lebih bagus daripada kulit putih enggak ya Jadi menurut Allah yang paling baik yang paling mulia itu adalah yang paling takwa kepada Allah Apa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Jadi ini perlu ya Anda ketahui nanti detailnya Anda lihat lanjutnya Ada juga ayat yang lain Al-Isra ayat 70 ya surat yang lain ya Dan sungguh kami ya kami Allah telah memuliakan anak cucu Adam Dan kami angkut mereka dari darat dan di laut Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna Jadi manusia ini dimuliakan oleh Allah SWT Maka kita juga harus wajib memuliakan manusia yang lain Kalau kita tidak memuliakan manusia yang lain berarti kita juga tidak memuliakan Allah Karena apa yang menciptakan itu Allah Jadi kadang-kadang tidak sadar gitu Jadi kita menghormati orang lain itu suatu hal yang harus Lupa gimana kalau misalnya ada mereka yang berbuat jahat Yang kita lawan kejahatannya bukan manusianya Saya itu sering karena harus mengelola gitu ya memimpin gitu ya Sering saya memarahi seseorang tapi saya enggak pernah memarahi itu karena benci pada orang itu enggak Tapi memang saya marah terhadap pelakuannya Marah terhadap kemalasannya ya seperti itu Dan itu beda rasanya itu Marah karena benci dengan marah karena terhadap perbuatan yang enggak baik itu rasanya beda Sehingga setelah itu ya selesai-selesai Kalau orang sudah baik ya baikkan lagi gitu Jadi yang kita lawan bersama itu adalah kejahatan Kenoliman ya ketidakadilan ya penindasan Itu yang kita lawan Karakter-karakter yang jelek itu yang harus kita lawan Bukan manusianya sekali lagi ya bukan manusianya Kenapa demikian karena manusia itu diciptakan oleh Allah SWT Sudah sempurna gitu ya Jadi kalau dalam surat atin kan dinyatakan Lakot kolak nal insana fi ahsani takwim Jadi sungguh kalau Allah ciptakan Insan manusia itu sebaik-baik ciptaan Tapi summa ratatnau asalah safilin Tapi dia akan diturunkan derajatnya Menjadi rendah sekali Kecuali Illallah dina amanu Orang yang beriman Wa amilu soliha Dan berbuat baik ya kan Balaum ajum wa ilma amanu Bagi mereka Bala yang Tidak terbatas gitu ya Jadi Manusia itu sebuah ciptaan yang sebaik-baik ciptaan Tapi kemudian dia akan menjadi rendah Ketika bakal lakuannya yang rendah Bukan orangnya sekali lagi Nah Dengan ukhwa ini Ada banyak manfaat yang bisa kita terima Yang pertama adalah Kita akan merasakan Manis dan lezatnya iman Betul itu Jadi Karena hati kita rela ikhlas begitu ya Kemudian berbuat baik pada orang lain Menghargai orang lain Maka perasaan kita akan menerang Dan di sini Nabi Muhammad SAW Menyatakan bahwa Tiga perkara yang barang siapa mendapatinya Dia akan merasakan manisnya iman Yaitu Dia mencari Allah dan Rasulnya Melebih kecintaan kepada selain kebuahnya Dia mencintai saudaranya Dan dia tidak mencintainya Melainkan karun Allah Dia menci untuk kembali kepada kekufuran Sebagaimana dia menci untuk dilemparkan ke dalam Meraka Jadi sekali lagi yang dibenci itu yang jelek Yang kelakuan yang jelek Kufur itu kelakuan yang jelek Tetapi Pagi sama makhluk sama manusia Kita harus saling menghargai Kemudian yang kedua Kalau kita rukun itu Allah akan melindungi Dan menaunginya pada hari kiamat kelahan Ini jaminin Allah Kalau Allah yang menyatakan itu Allah itu kan Maha menepati janji Tujuh golongan yang akan mendapatkan Naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan Kecuali naungannya Dia adalah dua orang yang saling mencintai Karena Allah Jadi Juga Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat Dimanakah orang-orang yang saling mencintai Karena kemuliaanku Pada hari ini Aku akan menaungi mereka Pada suatu hari yang tidak ada naungan Kecuali naungan Hati sejauh ayat imam muslim Jadi kalau kita menjalin uhwah Karena Allah SWT Maka kita akan mendapatkan Perlindungan dari Allah SWT Kelak di akhir panti Di hari kiamat Yang ketiga Mendatakan iman yang kuat Yang akan mengantarkannya ke dalam surda Iya Karena kita mencintai Kita rukun dengan Sesama manusia Dengan teman sebangsa itu Dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ya karena keimanan kita Maka ya Ada syaminan dari Allah SWT Kalian tidak akan mau surda Sampai kalian beriman Dan kalian belum dikatakan beriman Sampai kalian saling mencintai Maukah aku tunjukkan kepada kalian Suatu waktu yang Mendoakan keselamatan ya Itu Nggak hanya Assalamualaikum saja Selamat pagi ya Selamat siang itu ya Sama saja Itu mendoakan menurutkan keselamatan Memang lebih universal Assalamualaikum Selamat pagi kan hanya Pak Gito gitu kan ya Gitu Makanya bukan main ajaran Islam itu Yang keempat Ukwah akan melahirkan Akhlak yang mulia Sikap ramah Cinta kasih Peduli terhadap kebutuhan Saudara seiman Sepangsa dan sama manusia Dan sekaligus membantu mereka Sehingga Nanti akan tercipta kehidupan yang Tentram Aman Harmonis Tanpa adanya saling permusuhan dan kebencian Dan yang kelima adalah Ukwah akan memperkokoh kekuatan Kau muslimin Kau tuhan sebuah bangsa Dan kedamaian Antar manusia Jelas itu Contohnya bahasa Indonesia Kalau orang Islam itu Bersatu Kemudian Ngayomi yang non muslim Mengardai yang non muslim Maka Kehidupan Kita berbangsa ini Akan damai Tentram Maka Sekali lagi Saya berharap Mudah-mudahan adik-adik sekalian Bisa jadi duta-duta Ukhwah Baik Ukhwah Islamiyah Ukhwah Watoniyah Ukhwah Dalam surat Di sebagian yang lain Di luar muslim pun Itu juga termasuk Kalau dilakukan dengan baik Jadi gak boleh Amal ma'ruf dengan cara yang mungkar Gak boleh Nahi mungkar dengan cara yang mungkar Juga gak boleh Jadi meskipun amal ma'ruf nahi mungkar Dengan cara yang ma'ruf Maka kita akan Penerapannya itu Tanda hanya melaksanakan pada Suku muslim sahaja Tapi sekaligus Sebangsa Cerana akhir Bahkan sama manusia Ini Warning dari Rasulullah Karena ini akan bisa merusak Bukwah Maka ini jangan kita terapkan Apa itu yang pertama Janganlah kalian saling hasad Hasad itu Di atas dengki ya Jadi dengki itu kan begini Dengki itu Tidak suka kalau ada Orang Menerima kenikmatan Itu dengki Iri gitu ya Tapi kalau hasad itu Tidak sekedar itu Tapi juga ingin agar Kenikmatan yang dinerima orang itu Dialihkan ke kita Sudah levelnya bukan main Kan dalam Quran disebutkan itu kayak Api yang menghangus Membakar Kayu kering Itu adalah Sifat khasut ini Dikaitkan dengan Amal Kebaikan kita Ya Itu seperti Api yang Membakar Kayu yang kering ya Habis semuanya Ya Tidak boleh saling Menawar barang Dengan harga yang Lebih tinggi Tanpa maksud Melih Tapi itu Pihak lain Jadi dulu itu banyak Misalnya kayak Apa Kayak lelang gitu Dulu itu ya Sekarang sih gak kelihatan Gitu itu Ditaruh harga Sekian Orang lain Nawar tinggi Supaya apa Yang ini dapatkan supaya Nawar bin tinggi lagi Tapi itu combe Istilahnya combe ya Bahasa jawanya Bahasa milisnya Apa itu ya Kayak gitu itu Itu dulu sering banyak Terjadi Artinya apa Artinya Mempengaruhi orang lain Supaya Membeli tidak Dengan cara yang Fair gitu ya Gak boleh juga Saling membenci Saling aco tak aco Itu gak boleh Ini Nabi yang menyatakan Jadi jangan ya Larangan itu Kemudian Janganlah sama kalian Menjual di atas penggunaan Sebagaimana yang lainnya Jadi artinya Ya Bayangkan aja ya Kita itu Dulu Waktu Mulai Ada covid meningkat itu Bukan main Namanya masker itu Mahalnya bukan main Itulah karakter akhlak Yang tidak baik Seharusnya Ketika banyak orang butuhkan Barang itu Harus ditawarkan Dengan harga yang biasa Sebab kalau begitu Kan Kita dapatkan keuntungan Yang banyak Rezeki itu Allah yang memberikan Dan rezeki itu Yang baik itu Rezeki yang berkah Ya Kalau keberkah itu Impactnya itu Maksimal Ya Di rezeki yang diperoleh Dengan cara-cara yang tidak Berkualitas Yang tidak baik itu Biasanya Nggak akan berkah Kemudian Jadilah kalian bayang Bersaudara Ini kan berita ya Seorang muslim adalah Saudara bagi muslim yang lainnya Karena itu Janganlah mendolimi Menghina Mendustai Dan jangan pula Meramehkannya Takwa itu ada di sini Dalam hati ya Biasanya menunjuk Dadanya Tiga kali Artinya apa Ya Kita nggak boleh Menghina orang lain Seakan-akan Kita sendiri yang Takwa Takwa itu hanya ada Dalam hati yang Setahu siapa Ya Allah SWT Yang tahu Kita itu nggak tahu Hanya mendugaan ruga Makanya jangan kemudian meramehkan orang lain Jangan menghina orang lain Cukuplah seseorang dianggap jahat Jika yang Menghina kepada saudara-saudara muslim Jadi meramehkan menghina orang muslim itu Kita sudah dianggap orang yang tidak baik Setelah muslim Atas mulim lainnya adalah haram Ya Jadi nggak boleh Haram darahnya Hartanya Dan juga Kehormatannya Makanya hiran Kalau ada orang Dengan Apa Slogan agama Kemudian malah Membunuh Sesama muslim Bayangkan itu Padahal disinyatakan dalam hadis ini Bahwa Muslim atas mulimannya itu Haram darahnya Haram hartanya Nggak boleh dicuri Dan juga Kehormatannya Nah ini ada juga hadis yang Terkait dengan Penerapan uhwa ini Namun bersada Salah seorang di ala kalian adalah beriman Dengan iman sepulna Sampai yang menciptai saudaranya Sebagaimana menciptai dirinya sendiri Juga Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka Dan masuk ke dalam serga Indahnya Ketika ia mati Dalam keadaan beriman kepada Allah Dan indahnya Dia berperilaku kepada orang lain Sebagaimana dia Senang diperlakukan oleh orang lain Ini orang lain ya Nggak sesama muslim ya Jadi apa Kita harus berlaku Membaiki orang lain Karena kita suka Dibaiki orang lain Kita harus menghormati orang lain Karena kita suka dihormati orang lain Kita harus membantu orang lain Karena kita juga suka dibantu oleh orang lain Itu realisasinya Dengan demikian Kalau bisa kita Kita rangkum begitu ya Implementasinya itu Hindari penyakit hati yang bisa merusak Apa itu Tria Pamer Ucup Bangga diri Bangga diri itu sebenarnya Awalnya itu boleh Kalau memang ada diri yang dibanggakan Tetapi hati-hati Itu nanti bisa terkleset menjadi Ria atau pamer Hasad Marah Ananiyah Egois Hibah Namimah Itu Itu harus kita hindari Dan kita ganti dengan sikap tawadu Jadi Tria pamer ya Ucup itu Kita ganti dengan tawadu Hasad itu kita ganti dengan rido dan syukur Marah Kita ganti dengan sabar dan kasih sayar Ananiyah Egois Kita ganti dengan peduli Hibah Kita ganti dengan membicarakan kebaikan orang Bukan kesilekannya Namimah Adua domba Kita ganti dengan Mendabaikan sesama kita Oleh karena itu Kata kuncinya Untuk menerapkan uhwa itu Adalah Menerapkan Akhlak yang Mahmudah Akhlak yang baik Pada minggu yang lalu Kan sudah diberi Saya tentang akhlak itu Jadi akhlak itu Jangan hanya dimengerti Dalam Dalam hati kita Fikiran kita Tapi kita realisasikan Dengan demikian Akan terjalin Uhwa Baik Masih ada waktu 30 Menit ya 8.31 29 Menit Silakan Kalau ada yang mau Pertanyaan Bahkan ngasih komentar Punya pengalaman Di sharing Silakan Kalau gak ada yang bertanya Nanti saya yang akan bertanya Gitu ya Karena kita pasti punya waktu 30 menit ini Kontraannya ini Sampai jam 9 Soalnya ya Jadi anda harus Menyiapkan diri jam 9 Kalau gak ada yang tanya Saya tanya Nah silakan Kalau ada yang mau bertanya Atau ngasih komentar Terima kasih Terima kasih Masyuri Atas Pemperang materinya Saya persilakan kepada teman-teman Dari Gus 1 Yang Pertanyaan Pangkatan yang Besar Ini ada pertanyaan yang Lewat chat pribadi Kepada saya Silakan Monggo Silakan Dibacakan Ya Dari Ahmad Zaki M Oke Monggo Masyuri yang bertanya Tadi dijelaskan Bahkan Rasulullah itu Tidak mendirikan Negara Islam di Madinah Kemudian Bagaimana Negara yang menjadikan Agama Islam Sebagai agama resmi Negara seperti Brunei Darussalam Apakah hal itu Tidak sesuai dengan Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Ya Jadi Rasulullah Tidak secara formal Membuat negara Islam Tetapi Malah Membuat Pihak Madinah Misalkan Madinah Kesepakatan Madinah Yang bisa ngoyomi semuanya Pada dasarnya Tidak dilarang Orang itu Mendirikan negara Islam Tapi Yang tidak boleh Memaksakan Memaksakan Untuk Mendirikan negara Islam Dengan cara Bagaimana Dengan cara Ya Namanya pemaksaan Antonisi tidak dengan cara damai Ya Kalau misal suatu komunitas Kayak Brunei Misalnya Kemudian mendirikan Boleh-boleh saja Indonesia pun Kalau misalnya Suatu ketika Gitu ya Kemudian Mesepakati Ya Karena sudah sadar Semuanya Itu Boleh saja Boleh Boleh Tidak wajib Boleh itu Tidak wajib Yang penting Yang diutamakan Sebenarnya Bukan label Islamnya itu Tapi nilai-nilai Islam Diimplementasikan Di negara ini Ya Contohnya Indonesia ini kan Bukan negara Islam Tetapi coba Anda saya tanya Apa yang bertentangan Dengan Islam Aturan apa di Indonesia Yang bertentangan Islam Tidak ada rasanya Ya Memang dalam proses Pelaksanaannya Masih banyak Yang belum disesuai Nah itu tugas kita Sebagai umat muslim ini Untuk bisa Meningkatkan Implementasinya Sehingga Indonesia Yang sudah Disepakati Oleh para Founding founder kita itu Betul-betul terjaga Kemudian bisa berkembang Dengan baik Gitu ya Jadi Saya mengatakan Enggak boleh Enggak boleh saja Lupa kalau gitu kan Enggak sama contoh Nabi Contoh dari Nabi itu kan Ada yang memang Kalau ibadah itu Betul-betul Apa istilahnya Saklek gitu ya Tata aturannya Yang ibadah mahdo Kalau yang wawir mahdo Itu Kita bisa menggembangkan sendiri Yang penting Konsep dasarnya Kepetentangan Dengan nilai-nilai Islam Gitu ya Mudah-mudahan Nangkep maksudnya ya Jadi sekali lagi Yang enggak boleh dipaksakan Jadi contohnya Membuat negara Islam Dipaksakan Di negara kita ini Ya akhirnya jadi Masalah kan Malah Bentrok nanti Jadinya di kita itu Kenapa demikian Ya karena di awal Seandainya ya Seandainya Kondisi Indonesia Mungkin negara Islam Itu Yang namanya Piagam Jakarta itu Enggak akan diganti Jadi Kalimat yang mengatakan Ketuhan Ketuhan Nanyama Esa Dengan Kewajiban Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Itu enggak akan diambil Kenapa Karena untuk Persatuan bangsa ini Ketika itu dicantumkan Maka Yang bagian timur Itu enggak akan Gampungan Indonesia Paling Sumatera Jawa Sumatera Jawa Paling Sulawesi Sebagian yang Bawah Yang lainnya Itu enggak Makanya demi persatuan itu Pancasila justru mengayami Semuanya Makanya kita jaga Coba anda renungkan ya Apa sih di Indonesia ini Yang dilarang Dalam kaitan dengan Peribadatan Islam Enggak ada sama sekali Bahkan Saya itu pernah di Ke Pakistan ya Negara Islam Pakistan itu ya Saya pernah di Pakistan Dua minggu Seminar Ketika itu Di Lahor Lahor itu Kalau Indonesia Ya Surabayanya Indonesia Ketua kedua Ibu kotanya kan di Islamabad ya Tapi Ada kota Lahor itu Di sana itu Yang namanya ada Enggak kedengaran Enggak ada Dan itu Nggak ada sama sekali Jadi Kita kalau mau sholat Cari lihat Waktu kita sendiri Terus Para mahasiswa Di Kabupaten Biasanya kan pakai Bawa kayak Surban gitu ya Nanti kalau sudah Waktunya sholat Langsung aja Digelar di Halaman Ada yang di halaman Apa ini Kampus Ada yang di bawah Pohon Ada yang di rumput-rumput Sholat sendiri-sendiri gitu Mereka kelihatan Jamaah itu dimana Kalau di kampus itu Harus Jumat itu Dan itu pun Nggak ada masih kampus Ada itu Kantor yang di sulap Jadi masjid Kalau di sini kayak hotel Banyak kan hotel Yang kemudian Keuangan tertentu Ketika Jumatan Di sulap jadi Apa Jadi Tempat untuk sholat Jumat Padahal negara Islam Nah Indonesia itu Bukan main itu Jam berapa itu Sudah adhan Sudah ada kiro'ah Pagi-pagi Jam 3 pagi Sudah dibangunkan kita itu Nanti ada Tarkim Terus ada adhan ya Terus 5 wakti itu adhan semuanya Sudah gitu kadang-kadang mahasiswa Apa santri-santri itu Di masjid masih Di baan Di gitu-gitu kan Baca Qur'an khatamanya Di pengeras suara Bukan main itu Ya Itu Di Arab pun saya Waktu saya berjaji juga Nggak denger itu Nggak denger itu Jadi Semaraknya beragama itu Di Indonesia bukan main Makanya kita syukuri ya Dengan cara kita jaga negara ini Agar utuhnya Kita kembangkan Uhwa islamnya Dengan sama muslim juga Kita harus Ini Kita harus saling menghargai Kan di muslim sendiri kan Juga ada perbedaan-perbedaan Sedikit-sedikit Gak apa-apa Yang penting kan Allah masih sama Nabinya masih sama Kur'an hadisnya masih sama Iya kan Dan begitu Enak kita berkomunikasi Kepada siapa Gitu ya Mas siapa tadi Mudah-mudahan menjawab Pertanyaan Anda tadi Jadi boleh Menurutkan negara semua Boleh Nggak apa-apa Tapi nggak boleh dipaksa Terima kasih Pak Mas Suri Ada jawabannya Insya Allah Mas Ahmad Zaki Ini juga ada pertanyaan Kedua Sama dari Mas Ahmad Zaki Dan bagaimana tanggapan kita Ketika kita mengetahui bahwa ada ayat Al-Quran yang bersifat mukamat Tapi tidak dilaksanakan Contohnya surat An-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang hukuman zina Namun di Indonesia tidak diterapkan Apakah hal itu diperbolehkan Apabila diperbolehkan Berarti aturan di Al-Quran bisa tidak untuk dilaksanakan Tentu Tentu Ya Gus Bahaya menjelaskan dari Tafsir Al-Quran itu Itu kan harus melihat langsung Mohon maaf ini Harus melihat langsung 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 dilihat dengan mata kepala sendiri Empat orang Karena nggak terjadi itu kira-kira yang semacam itu Kan nggak ada orang melakukan itu Kemudian dipamerkan gitu ya Iya kan Nggak mungkin itu Jadi ada ayat itu Tapi pelaksanaannya itu sebenarnya lebih apa Lebih kepada Pertama menyatakan bahwa itu Perkuatan yang betul-betul kecil Supaya nggak dilakukan Yang kedua Juga hukumannya sangat berat Baik di dunia maupun di akhirat Seperti itu Mas Jadi Apa istilahnya Katakan kalau misalnya digunakan pun Untuk Mendapati gitu ya Membuktikan Itu sulit membuktikannya itu Nangka maksudnya ya Oleh karena itu Kesimpulannya adalah Itu lebih dalam rangka untuk Dua hal tadi Yang pertama Menangkan itu perpunyai yang sangat buruk Yang kedua adalah Jangan sampai dilakukan Karena hubungannya berat baik di dunia maupun di akhirat Meskipun demikian Di Islam kan juga dikenal beberapa Apa istilahnya Ya Ya di beberapa kitab itu kan Orang itu masuk surga itu Itu kan karena rahmat Allah Dan kadang-kadang ya Namanya rahmat Allah ya Sudah hanya Allah itu Bahkan kan diciptakan itu Ada seorang pelacur Kemudian Masuk surga Gara-gara apa Apa ya Menolong Menolong Anjeng yang kehausan Namanya pelacur itu ya Dina itu Memaaf nih Itu kan sudah Kebiasaan Katakan begitu ya Makanya ya Kita nggak bisa Terus kemudian apa Menolong 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 Terima kasih Ya terima kasih Saudara siapannya Lali ini juga Ada pertanyaan lagi Bagaimana membedakan Orang yang terhadap Binnikmah Dengan Orang yang riak Ya Jadi Kalau Memang Ada istilah kita itu Memberitakan Kenikmatan Menyenangkan orang lainnya Jadi kalau kenikmatan Kita sama ke orang lain Orang itu ikut senang Ikut bangga Kemudian bisa Memotivasi orang lain Katakan ikut prestasi Ya itu Itu masuk kategori Apa istilahnya Tahadudin Nikmah tadi itu Ya Tapi kalau riak itu Sebenarnya Ditampilkan dalam rangka Ingin dipuji Makanya kita sulit Membedakannya gitu Ya Sulit membedakannya itu Karena yang tahu ya Hanya orang itu Sama Allah SWT Ya Jadi Di situ Kata kuncinya Kalau kita eksposisi Dalam rangka Untuk Memberikan motivasi Kepada orang lain Agar berprestasi juga Dan juga untuk Kalau disampaikan Orang itu akan senang Contohnya begini Misal Ada maksa prestasi Di ITS gitu ya Terus dia mengumumkan dirinya Bahwa Ya maksa prestasi Itu kan Harapannya tentu Bisa kita artikan Supaya maksa lain Mencontoh Dan orang lain yang dengar Katakan dosennya Juga akan senang kan Bangga Oh ada maksa prestasi Ya Ya kalau dosen misalnya Pernas juga Saya ekspositus Ya Dan Niat saya memang begitu Jadi suatu ketika Mahasiswa saya itu Publikasi Yang Mereview Itu Montgomery Montgomery itu Ahli quality control ya Dan bukunya itu bestseller itu Maka ketika dia yang Mereview Kemudian berhasil Itu kan membanggakan gitu ya Ya saya ekspos itu Nah itu demikmah tadi itu Saya ekspos Saya beritahukan Ya Tapi tidak ada pemikiran Wah itu supaya dipuji Enggak gitu Supaya semuanya ikut bangga Perudinya Departemennya juga senang gitu ya Pemimpinnya juga senang Yang bersangkutan juga senang gitu ya Seperti itu Ya Jadi yang bedakannya disitu Bahwa kalau masih ada yang lain Masih ada waktu 16 menit Silahkan Ya terima kasih Bapak Masri Terima kasih banyak Terima kasih kepada Mas Ahmad Zaki Yang semoga sudah menjawab Di atas pertanyaan-pertanyaannya yang cukup menarik gitu Oke monggo saya bersilakan kepada teman-teman yang lain Yang mau Bisa langsung Gak apa-apa Bisa langsung Bisa langsung Risen saja Mau Tanya Monggo Tata ada yang perlu Kalau ada Saya yang tanya ya Ayo Oncam Oncam Ini ada yang Risen lagi Mas Ferry Mas Ferry Setiawan Monggo Mas Ferry Setiawan Bisa dibabarkan pertanyaannya Oke Sebelumnya Mata Nuon Atas Tersedianya Pertanyaan Pertanyaan saya Bagaimana kita mengingatkan kepada saudara kita agar uhwah islamiyahnya tetap jaga Tapi yang diingatkan itu usianya lebih tua daripada kita Iya Assalamualaikum 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 Terima kasih Jadi memang Mengingatkan Jangan-jangan lebih tua Sama-sama tuanya Sama-sama mudanya juga agak muda ya Saya kasih contoh ya Jadi saya tuh punya teman-teman baik sekali Karena dulu Waktu pergi Haji itu satu KPI gitu ya Sudah dua orang Itu sukanya ya tiap hari itu Dulu sekarang sudah enggak Karena sudah Saya enggak tahu lagi Karena di Facebooknya sudah di blog saya itu mungkin ya Jadi enggak tahu lagi yang di posting sama dia Jadi dia itu mesti menyala-nyalakan ya Pihak tertentu yang disalahkan gitu kan Maka saya tidak menjawab di posting hanya itu Tapi saya jahat beri Saya beritahu bahwa Kalau Sampai tiap hari itu mengekspos yang jelek-jelek itu Yang pertama Kalau misalnya itu benar Maka paling enggak ribah Karena orangnya belum tahu itu Belum itu tahu Belum itu membaca Apa yang Anda sampaikan itu Yang Enggak riba Tapi kalau saya enggak benar Karena enggak tabahin dulu Jadi itu fitnah itu Dan kalau fitnah itu kan lebih berat lagi Terus gimana cara minta maafnya Kalau memang itu enggak benar seperti itu Jadi tolong Kenapa enggak yang konstruktif saja gitu Oh rame itu Akhirnya pernah itu suatu Dari pas puasa itu sampai hampir berbuka itu W.A.W.A.N itu Karena jahat ini kan ya Enggak mudah memang Nah Kalau lebih tua apa lagi gitu kan Maka tetap saja Kita sampaikan dengan cara yang halus Tidak secara langsung gitu ya Jadi enggak kok langsung Anda salah Bisa dikasih contoh Bisa dikasih ilustrasi gitu ya Misalnya saja Ya kayak contohnya tadi Kemudian Lebih tua dari kita Karena itu sama ya Saya jelaskan langsung Dan Syatri juga gitu ya Bisa juga disampaikan gini misalnya Kalau misalnya kita Apa Ya dengan Nuen Sewu dan seterusnya gitu ya Kalau misalnya yang kita expose itu Hal yang konstruktifkan akan mendidik Lebih mendidik masyarakat daripada negatif misalnya Jadi kita enggak langsung memberitahu dia Tapi kita berpendapat gitu ya Jadi enggak langsung menyalahkan gitu ya Atau kita beritahukannya Ada contoh postingan yang balance gitu ya Jadi tidak hanya mengexpose kejelekan orang Tapi sekaligus juga Memberikan hal yang baik juga diexpose gitu ya Sehingga ada Apa istilahnya Keseimbangan informasi misalnya gitu ya Tapi tetap Dasarnya di ayat Al-Quran kan dinyatakan Supaya kita Apa istilahnya Berdakwah itu Dengan cara yang Baik tadi ya Bil hikmah wal mau ilah bilah khasanah Wajah jilhum bila diaksanah Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu gitu ya Dengan cara yang bijaksana Wal mau ilah khasanah Dengan nasihat yang baik ya Wajah jilhum bila diaksanah Dan berbatalah dengan argumentasi yang baik Kurang begitulah Apa Perjemahan bebasnya itu seperti itu Jadi dengan cara-cara yang baik Non sewu Sopan santun Kalau perlu Enggak menggunakan langsung kalimat Yang apa Yang Strike forward gitu ya Jangan strike forward Terus yang kedua Dan mengingatkan itu Jangan dihadapan orang banyak Ya Karena biasanya Kalau kita ingatkan orang banyak Itu kadang-kadang Suruh kita itu ingin dipuji Sebenarnya Gitu kan ya Dan orang kalau diingatkan Di hadapan orang banyak Jangan ke orang tua Orang muda pun Seringkali kemudian defense Defense Meskipun saya pernah juga Mengingatkan Meskipun gak banyak yang terbatas Karena apa Udah diingatkan satu kali Dua kali Tiga kali Masih nambang saja Sengaja memang biar ada orang lain Ada satu orang lagi gitu ya Terus saya sampaikan itu Itu Ada Tata cara Tapi tetep gak boleh dengan cara kasar ya Gak boleh dengan cara kasar Dengan cara yang baik gitu ya Begitu Mas Ferry ya Mudah-mudahan menjawab gitu ya Memang kadang-kadang Mudah diomongkan Tapi prabaiknya itu tidak sederhana Nah yang paling penting begini Juga Ketika kita mau mengingatkan Hati kita harus kita tata dulu Bahwa niat kita itu Semata-mata karena Allah Bahkan Kalau Ngaji Setiap pagi Di Masjid Manarul Itu kan ada Kajian subuh yang Apa ini online itu Setiap minggu itu Prof. Agus dan Al-Rivin itu Mengisi Risalawatul Mu'awana Kitab itu yang dijelaskan Terus salah satu bagian yang dijelaskan Sebaiknya sebelum kita menasihati orang kita Baca Bismillah dulu Bismillah Baru kemudian Kita nasihat Yang kedua Kemudian Kita menyadari bahwa yang berhidayah itu Allah Manusia itu hanya menyampaikan saja Setelah tablik Ya kan Tapi yang betul-betul merubah seseorang itu Allah SWT Kalau begitu Enak kita itu Enggak emosional Mengingatkan itu Diingatkan diturut Alhamdulillah Kalau enggak Jadi praktek ya Jadi mau nasihati anak Ya menasihati istri Gitu ya Menasihati mahasiswa gitu ya Itu berusaha untuk Yang pertama tadi Enggak enggak dihadapan orang banyak Kemudian Kitab Bismillah dalam hati Karena Allah Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Dan seterusnya Orang cerita Kalau bahasa Indonesia begini Saya dulu itu jadi guru gitu ya Tapi saya enggak pernah merasa bahwa Kalau murid-murid saya itu pinter Itu karena saya Kenapa demikian Karena buktinya Satu kelas itu ya Enak simpiteran Enggak gitu kan Kalau karena saya Ini penting Saya juga sering menyampaikan kepada mahasiswa Saya itu hanya fasilitator saja Siapa yang menentukan Ya Anda sendiri yang menentukan Bisa berhasil apa tidak Tentu dengan si izin Allah Oleh karena itu Anda harus berusaha maksimal Dosen itu hanya mendampingi saja Hanya mengarahkan Bukan karena dosen Kalau Anda berhasil itu Karena siapa ya Karena Allah Karena diri Anda sendiri juga Yang punya kontribus Dan faktanya seperti itu kan Faktanya lho Kalau karena dosennya kan Satu kelas pintar semua Buktinya kan enggak Ada yang pintar Ada yang setengah Ada yang biasa-biasa Kan begitu Begitu Mas Ferry Ada waktu 8 menit lagi Silahkan Terima kasih Pak Mas Ferry Dan juga Mas Ferry Setiawan Saya tawarkan lagi Buat teman-teman Kegusatu Untuk bertanya Maupun berdiskusi Berkait hal Ukhwa Ataupun Yang lain yang sedikit Minyum tentang Ukhwa Mungko Saya persilakan Satu penanya terakhir Atau jika memang Ada kendala Bisa Dituliskan Di kolom chat Kalau tidak ada pertanyaan Saya Pengen pendapatnya Gitu ya Ketika Anda kuliah di ITS Itu kan ada Mahasiswa yang muslim Sama muslim Muslim pun ada Banyak aliran kan ya Banyak aliran ya Ada Pandab katakan Atau Mas Shafi'i Mungkin ada yang ikut Khannafi Ada yang ikut Kambal Dan seterusnya Gitu ya Kemudian juga ada yang Non muslim juga Kan sekarang ini Karena ITS sudah Internasional Ya Ada juga Mahasiswa asing Yang gak satu negara Ya kan Dulu di Departemen saya juga ada Sekarang sih gak ada Ya insya Allah gak ada ya Apalagi setelah pandemi ini Dulu kan banyak itu Beberapa Mahasiswa di beberapa Departemen gitu ya Yang Anda juga Berinteraksi dengan mereka Nah Siapa yang bisa menjelaskan Bagaimana Implementasi Tadi ada Uhuah Islamia Uhuah Uhuah Basyariah Uhuah Watonia Uhuah Basyariah Dalam konteks kehidupan Kemahasiswaan gitu ya Anda kan sebagai Mahasiswa Silahkan Siapa yang mau menjawab Ada waktu 6 menit ya 5 menit lah Oke silahkan Oke silahkan Bagi teman-teman Kamil T Bisa menjawab Pendapat kalian Terkait Uhuah Basyariah Uhuah Watonia Uhuah Islamia Yang ada di Kampus Tersinta kita Kampus IPS Nanti insya Allah Dapat tambahan nilai Dari para mentor Kalau bisa menjawab Monggo Yang berani menjawab gitu Silahkan teman-teman Masih ada waktu kurang lebih 6 menit Atau mau ditunjuk aja Pak Musiri Ya saya tunjuk ya Ini nggak ada yang on-cam On-cam ya Nah saya tunjuk nggak ada orangnya ini Ini masih ada orangnya ya Insya Allah Kita coba aja Pak Baik Ini Ada yang Safina Safina Oh ini nggak ada yang resen Pak Oh ada resen Muhammad Faiz Silahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Faiz Nubraha izin menjawab Sebelumnya Apakah boleh diulangi Pak untuk pertanyaannya Ya Tadi kan kita sudah diskusi tentang Uhwa Islamia Uhwa Watonia Uhwa Basaria Nah Anda sebagai mahasiswa Itu kan juga berinteraksi dengan sesama mahasiswa Muslim Ya kan Di ITS ini juga ada yang non-muslim juga kan Juga ada berinteraksi kepada mereka Bahkan Juga ada mahasiswa asing yang tidak sebangsa Dan senegara Ya kan Nah Pertanyaan saya Bagaimana implementasi Tiga jenis Uhwa tadi Dalam kehidupan Anda sebagai mahasiswa Ketika berinteraksi Baik itu dengan sesama Muslim Dengan teman-teman yang non-muslim Tapi masih satu bangsa Dengan teman-teman yang dari negara lain Baik Izin menjawab Untuk implementasi untuk Uhwa Islamia Atau persaduan usaha kumat Islam Implementasinya adalah Kita saling berpegang teguh Dengan akhidat kita Selalu melakukan kajian bersama Dan juga menghadiri acara-acara resmi Mengenai acara-acara Islamia Seperti mungkin taskir akbar Atau kajian bersama Membaca Quran Dan juga membahas hadis Dan juga Bagaimana cara kita Untuk bisa berpegang teguh Dengan ketahuitan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Uhwa Watonia Atau persaduan bangsa Jika ada teman yang Mungkin berbeda dari Segi bangsa Mungkin dia dari luar negeri Atau dia itu belasteran Sebaiknya kita Tetap saling menghormati Kita tetap Menjalin hubungan baik Dengan dia Jika dia sedang dalam Keadaan bahaya Mungkin kita Harus menyelamakan dia juga Dan kita harus tetap Menjaga Antara Hati kita Dan juga hati dia Dan yang terakhir adalah Uhwa Basiriyah Atau Insaniah Atau Persaudaran Umat Manusia Di sini Kata Persaudaran Umat Manusia Berarti kita Mencakup seluruh Umat Manusia Dan Tadi Dikatakan Dalam lingkuk ITS Berarti kita Meskipun kita Berbeda ras Suku budaya Dan juga agama Kita harus tetap Menjalin hubungan yang baik Tidak ada Rasa Rasisme Tidak ada Rasa perbedaan Antara agama Dan juga suku Dan biasanya kita Yang kita ketahui Bahwa sering terjadi Rasisme Atau Membeda-bedakan Antara mungkin kulit hitam Dan juga kulit putih Yang ganteng Dan juga yang Tidak ganteng Biasanya itu dibedakan Sebaiknya itu Dihilangkan Dari hati Teman-teman Dan juga Bagaimana Cara kita Agar bisa saling Menjaga Saling Berpegang teguh Kepada kesatuan kita Yaitu Binaikatunggal Ika Berbeda-beda Tetapi tetap satu Mungkin itu saja Jawaban dari saya Jika ada kurang Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Aiz Nugraha Ada yang mau nambah Tadi kelihatan On cam tadi Leonie Leonie Fiona Barangkali mau nambah Yang sampaikan oleh Faiz tadi Halo Leonie Leonie Fiona Enggak ya Oke baik Jadi Ada satu kata yang penting tadi yang sampaikan oleh Faiz Itu adalah Saling menghargai gitu ya Menghargai Dan Kepada sesama muslim Kita hindarkan Sifat-sifat yang jelek Tadi itu Dengki ya Sombong Menghina orang lain Merindakan orang lain Ribah ya Namimah itu kita hindarkan Ya Dengan sesama Bangsa ya Kita menghargai mereka Kita ajak bersama-sama Untuk memajukan bangsa ini Ya kan Demikian juga Dengan Yang dari luar negeri Ya kita bisa bekerja sama Bahkan ada kemungkinan Akibat itu Kita saling Apa istilahnya Sharing gitu ya Inovasi-inovasi Hal-hal bagus di negara masing-masing Sehingga Tadi Di Apa Atau aku akan sampaikan Fas tapi wukhoi Berlomba-lomba Untuk Menuju Kebaikan Mencapai kebaikan Baik Pas jam 9 Kita akhiri Kuliah kita Kuliah kita Mentoring kita Mohon maaf Kalau ada Kekurangannya Jadi Saya berlindung Kepada Allah SWT Atas kekurangan-kekurangan Yang terjadi Mudah-mudahan dapat Maaf Dari Allah SWT Pengakunan juga Kepada dari Anda semuanya Bisa memaklumi Saran saya adalah Rajin-rajinlah Tetap belajar Mengaji gitu ya Dan saya beritahukan Di IDS ini Kita menyelenggarakan Setiap minggu malam Itu dosen-dosen muda Kita minta secara masu Dengan bidangnya Masing-masing Tapi dikaitkan Dengan nilai-nilai Agama Indah merangkapan Mensemarakan Jadi teman-teman yang muslim Itu biar Tahu bahwa Meskipun IDS itu kampus umum Ada kajian-kajian Keislaman Seluar itu Setiap subuh pagi Setiap minggu Setiap Setiap hari ya Jam 4.45 Sampai jam 6 Itu ada kajian Mulai bicara tentang Ada kitab Ada hadis Ada Quran Terus ada sehari Yang populer Ada semesta Kemudian halal Tentang produk halal Itu hari Selasa Sementara Hari Jumat pagi Itu ada hadis Sama Tafsir al-Misbah Kalau minggu pagi itu Tafsir al-Quran juga Eh kok minggu pagi Sabtu pagi maaf Minggu pagi itu Risalatul Muawana Kitab Senen Pagi Tanwirul Kulub ya Rebut Kemis pagi Tafsir al-Quran Jadi bukan main itu Jadi adik-adik Sambil bangun pagi ya Pagi-pagi lebih baik bangun Kemudian Ikuti itu Channelnya itu ya Jadi di Grup LKK itu Saya expose ya Nah harapannya nanti Adik-adik sekalian Orang-orang yang punya kompetensi Dan berakhlak baik Dan kalau begitu Nanti kita yang akan Mendominasi di dunia ini Karena dunia ini butuh Orang yang kompetensi Dan berakhlak baik Saya kira itu Mas Khoirul Sebagai kata penutup Sekali lagi maaf Maaf kalau ada kekurangannya Wal'ahuminkum Wallahumwafiqil aku wa mitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke matahumun Pak Mas Suri Dan juga teman-teman Yang aktif Maupun berpendapat Oke mungkin Sebelum Kita akhiri Kita mohon Pada Pak Mas Suri Untuk kalian menutup dengan Da'ab menutup Mata Ngi Biar apa yang dikatakan Barokah Oke baik Ada sekalian Marilah kita tutup Pertemuan kita malam hari ini Dengan bacaan Al-Fatihah bersama Mudah-mudahan Allah murahkan redonya Sehingga ada sekalian Memperoleh keberhasilan Baik ketika kuliah di DS Khususnya Di dunia Pada umumnya Dan lebih umum lagi Kesuksesan dunia dan akhirat Ila diniyah al-fatiha A'udhu bilaimu Bismillah Al-Rahim Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Rahman Alhamdulillah Al-Rahman 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 Al-Rahman